Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat saya hormati keluarga besar Putra-putra beliau, menantu-menantu beliau Santri-santri beliau semua yang saya hormati Alhamdulillah disini ada Gus Kamil, ada Gus Anam Ada Pak Wakil Menteri, ada Mbak Nawawi, ada Dirjen Ada Bapak Mukhlisin, semuanya ada Saya akan memberi penjelasan singkat tentang judul Kenapa saya namai Al-Intisar Jadi menolong itu bukti mahabbah Bukan berarti Mbak Mun butuh ditolong itu tidak Sebagaimana ayat wayan suruh nabwoha wa rasulah Tentu kita tidak pernah di-air menolong Allah Allah layakta ju'ilal iana Karena Allah itu honiun mutlak Tapi bahasanya Qur'an Wayan suruh nabwoha wa rasulah Kemudian Kenapa saya milih menjamahkan madhahib Karena beliau punya madhahib tasawwuh Punya madhahib fil fikhi Punya madhahib fil istimaiyah Sehingga masalah bahasa ini saya anggap cukup Meskipun nanti Anda kalau ngarang kitab Ya ngarang sendiri punya judul sendiri Karena ini sudah saya patenkan Nanti malah saya gugat Tapi begini, yang penting begini Kenapa saya membahasakan Al-Intisar Saya ini kan hidup di kota Di kota itu banyak cara berpikir Islam ekstrim Termasuk yang berpikiran khilafah Karena saya seperti yang dikatakan Gus Kamil Di Gemleng Bahamun mulai kecil Pikirannya ya Nasionalis religius Atau religius nasionalis Karena saya takut teman-teman itu Tidak memahami Atau tidak memahami referensi itu Saya masih ingat betul ketika di Medina Di Dawi Bahamun Ha Salahudin alayubi songu no iku barokai ikhya Jai golek no Selesa cari-cari Termasuk beberapa takbir yang saya utarakan sekarang ini Jadi ini clear Supaya bahwa kita Intisar itu Membela dengan makna Bukti mahabat Seperti kita ngistilahkan Apa Orang-orang ansur Disebut ansur wah warasuli Masa Allah butuh ditolong ya tentu Tidak Kenapa saya milih Al-Intisar Karena saya sayang sama ayat Ada seorang Nabi berdoa Ini saya mulai tentang Al-Intisar Saya mohon dilihat halaman Pertama itu halaman 6 Halaman 6 Disitu Saya tulis Riwayat Imam Bukhari Dan itu ditulis di beberapa halaman Il-Imam Bukhari Di antara alamat wali yuwah adalah Semuayu da'ulahul qobul fi ahli arti Kita tahu bangun Sangat diterima semua apa Alhamdulillah Beliau sering memfatwakan Ini karena banyak Alumni yang sudah sibuk kerja Saya yakin gak tahu referensinya Makanya tak bantu Itu ada di kitab Ad-Tarhib Nggak usah terima kasih Biasa saja Nanti setelah tahu tentang saya Juga gak apa-apa Sama-sama orang alim Biasa saja Terus kemudian Kenapa Mbah Mun Baik kepada siapa saja Ini ada di kitab Iqya Ada kalimat Jadi anda jangan mendiktim Mbah Mun Harus baik sama siat tertentu Yang kamu anggap sholah Karena Kalau istilah liroki Terus kita tahu Hampir semua santri mungkin GR ya Sangat dekat dengan Mbah Mun Dan itu sah saja Karena Mbah Mun Niru Rasulullah S.A.W. Yukti kula julasaihi nasibahu Layah sibu jali suhu Anna ahadkan akroma alihi minhu Kalau kiraannya asim Bacanya layah sabu Karena memang kira kita ayah sabu Tapi sebagian kiraah ayah sibu Ya sudah semua orang Kalau dekat Mbah Mun Merasa paling dekat Dan itu sah saja Tapi yang dekat betul ya Gus Anam Sampai jadi mantuk Jadi yang lain GR saja Yang fakta ya Gus Anam Sampai Ya itu ya dapat ilmunya Dapat putrinya Cuma kita bisa menyaingi beliau Liwat Rito Bek Kodok Kodar Itu ya iman yang luar biasa Jadi beliau Menjadi hebat Karena ada Jadi mantu Kita menjadi hebat Sekali sampai Nah terus Mbah Mun itu Juga Habib Lutfi Sering ada pertanyaan ke saya Kenapa Mbah Mun Kalau diaturi pejabat Langsung hadir Kalau diaturi alumni Kadang susah Nah itu saya terjemahkan disini Jadi karena mahabannya Santri sudah permanen Maka Mbah Mun tidak perlu Men-servis Itu seperti yang dilakukan Rasulullah pada Sohabat Ansor Jelas ya Jadi ini saya baca Sekilas-sekilas saja Karena saya kalau Ngerangkan detail itu Ngenyak Jadi ini saya baca Sekilas-sekilas saja Terus Mbah Mun menghindari Bahasa menfonis Bahwa zaman ini rusak Zaman ini kini Yai jarang Ngetikan seperti itu Karena mengikuti Dauwi Nabi Jadi Jadi Yai jarang Ngoventari zaman ini Terus komitmen beliau Ke Apa Komitmen beliau Terhadap Mata Pahli Sunna Wal Jama'at Beliau dari awal Dimkoti Ma'lullah Ma'l-Mujadidun Ngetikan Al-Jihad Wajibun Alikum Ma'akuli Amirin Baran Kana Ufajirun Sampai saat rusak Wain Amil Al-Kabair Sehingga kalau beliau Berkongsi dengan Siapapun Termasuk Walil Amri Itu dari awal Memang riwayatnya itu ya Baran Kana Ufajirun Jadi Anda Jangan menuntut Pilah-pilah Riwayatnya Baran Kana Ufajirun Kalau Anda nuntut Pilah-pilah Jadi kalau Anda Milah-milah Berarti tidak baca hadis ini Kalau tidak baca Ini karangannya KIAI-nya saja Tidak baca Apalagi karangan selain KIAI-nya Nah terus ini yang Yang Paling pokok Halaman 11 Ini yang diceritakan Gus Kamil tadi Ini sudah 25 menit Tinggal 5 menit Enggak Tapi rasanya 25 menit Kemudian yang nomor 11 Kenapa beliau Berkoalisi dengan Pemerintah Bahkan sangat ingin Putranya Maupun Santrinya Jadi pejabat Saya masih ingat Dulu ketika KIAI-KI belum dekat pejabat Kalau ada teroris Apa-apa Di antara yang diintel itu Pesantren Tapi barokahnya KIAI-KI mau berkawan Dengan pejabat Sekarang kalau ada teroris Tidak pernah lagi Dicari-cari Di apa Pesantren Karena KIAI-KI Tidak diragukan Loyalitasnya sama NK Apalagi terbukti Mau jabat Maka disini dikatakan Imam Wazali Jadi orang harus punya pangkat Atau bermintaan Sama orang yang punya pangkat Supaya keagamaannya Tidak tergang Tergang Gampangannya ya Masa orang fasek Kadang punya backing Aparat Tentu oknum Masa yang orang soleh Tidak punya backing apa Pejabat Sudah yaitu nomor 11 Ini sudah tinggal 5 menit Kemudian Disini saya menyebutkan Waruwi'a'na robian Jawu'yat tubuh min husay'an Ini yang paling Hebat dalam Islam Menurut saya Ada seorang bedui Minta sesuatu Sama Nabi Karena Nabi itu Tidak orang kaya raya Meskipun sangat sahok Tapi kan tidak kaya raya Ngasih itu Tidak memuaskan Orang Arobi ini Menggerutu Ketika menggerutu Sohabat ingin bunuh Arobi ini Karena dianggap kurang sepan Sama Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Tapi uniknya Nabi Minta Arobi tadi Ke rumah Atau Nabi yang masuk rumah Dikasih banyak Kemudian puas Ketika puas Kata Nabi Kamu harus ngomong ke mereka Kalau kamu puas Supaya Sohabat saya Tidak jongkol sama kamu Oke ya Rasulullah Saya bilang ke mereka Ketika bilang ke mereka Kata Nabi Ibarat saya Ngerawat umat itu Kayak seorang Yang punya ontang Ngerawat ontah Yang sedang liar Kalau dibantu orang lain Malah li Kiai juga gitu Kiai itu paling sabar Ngerumat umat Kalau orang lain yang tidak kiai Ngerumat umat itu tambah kacau Latihan tobat Dan kekafir Latihan sholat Dan keprasah Latihan ngaji Wurafaham Pogokitab Soalnya cangkamelek terus Tapi barokannya Kiai-kaitelaten Itu Ontah yang liar saja Menjadi terken Maksudnya semua kiai tentu pilihannya sabar Terus gugatan-gugatan Beberapa orang di kota Ya sebagian itu Mesti menyoal kiai-kiai pesantren itu Tidak tegas Tidak tegas pada kemungkaran Tidak tegas pada Fenomena kemaksiatan Itu Takbirnya kenapa seperti itu Bisa dilihat di halaman Berapa itu Sembilan belas Ini Juga takbir dari ikhya Memang saya perbanyak dari ikhya Selain kitab itu gampang Juga Yang sering dibaca sama beliau Sama beliau zaman Kita tahu semualah Beliau sangat sering membaca kitab apa Ikhya Jadi tidak semua sohabat Saya baca ya Jadi tidak semua sohabat Ketika melihat kemungkaran Tegas Ada yang melihat Sohibul mungkar tadi Atau murtakibul mungkar tadi Dengan aynir Tapi tentu dengan cita-cita Ingin membenahi Dan Mbah Mun sering Masjur kan Beliau sering dalil Karena manusia itu Sesuatu yang tidak permanen Yang sekarang soleh Bisa suatu saat fasek Yang sekarang fasek Bisa suatu saat soleh Sehingga Pilihan tegas itu Enggak pas Yang ditegasi aja Enggak konsisten Kok kita tegas itu Itu pilihan Mbah Mun Nah kemudian Pilihan ini kita sahkan Maksudnya kita sahkan Secara argumentasi Kita bela Karena dari wayat hadis Tadi ada seorang soleh Sudhakoh malah dikasihkan zaniah Jadi gunjingan kan Tapi beliau tergintikan Alhamdulillah 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 Alasarikin Alasarikin Termasuk Termasuk Misalnya terpaksa mu'amalah Ma'al fusak Terus diantara itu Saya menyebutkan Riwayatnya Sofyan bin Uyenah Ketika Itu ditulis oleh Filyatul Lauliyah Ketika Nabi Yahya Dan Isa Itu dua nabi besar Yang sezaman Yang Nabi Yahya Suka berkawan Atau berkomunitas Sama orang-orang soleh Yang Nabi Isa Beliau menjawab Nabi itu Biman Zilatit Tobib Saya udah wilmar Sudah Saya nangani orang macam-macam Artinya begini Menurut saya Mbah Mun itu Jami undil kuli Kalau kancanan orang soleh Ya berarti Alaman haji Nabi Yahya Kalau bina orang-orang Macam-macam Alaman haji Nabi Isa Jadi ini Makalah gak perlu dijelaskan Saya mohon dibaca hatam Kalau gak setuju Dengan saya Harus setuju Sama ikhya Jadi gak penting Itu tabirnya Ada halamannya Mungkin Mudah dicari Kitab saya Darul Kutub Alilmiah Harus dicari Semoga kitab Saya ada di rumah Anda Tidak terjual Atau tidak dikerdusi Di atas Jadi mohon Dicari sendiri Saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh